Kami tetap mengucapkan bismillah untuk terus maju dan pada akhirnya kami bersyukur bahwa dua minggu terakhir ini kami intens datang ke Subang dan Alhamdulillah dibukakan pintu kekuatan untuk bisa kita bongkar perkara ini. Sehingga kita nawaitunya adalah lilai ta'ala untuk bisa membongkar masalah ini dan membuat masalah ini terang-benderang agar kepolisian juga segera menyelesaikan masalah ini. Terlepas itu nanti akan berdampak misalnya dengan klien kami itu adalah satu konsekuensi dan kami yakin kasus ini bisa terbongkar apabila ada salah satu saksi yang berani membongkar kasus ini. Dan Alhamdulillah kami syukuri klien kami Ramdanu dengan motivasi kekuatan support dari keluarga besar dia akhirnya membulatkan tekad untuk bisa membantu kepolisian untuk menyelesaikan perkara ini. Untuk ini Terima kasih telah menonton! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman semua masyarakat rakyat Republik Indonesia khususnya yang selalu mengawal dan mengamati kasus subang teman-teman media, youtuber, media online dan lain-lain Alhamdulillah beberapa minggu ini kami dari ATS Love Form terus intens komunikasi dengan keluarga korban, almarhumah, ibu tuti dan amel dan kita juga sharing-sharing dengan Ramdanu karena kita memiliki beban moral dan amanah dari keluarga korban dan juga amanah dari rakyat Indonesia yang sudah lebih dari dua tahun mengawal kasus ini maka kami memiliki spirit dan keinginan keras bahwa kasus ini harus segera selesai Alhamdulillah dengan kita bersinergi dan berkomunikasi intens dengan penyidik sehingga kami memiliki kekuatan untuk bisa mengawal terus kasus ini sampai akhirnya pada hari ini kami sangat bersyukur kepada Allah SWT karena kasus ini sudah ada harapan untuk bisa terselesaikan kami sudah komunikasi intens dengan keluarga dan Ramdanu dan Alhamdulillah Ramdanu juga telah memiliki kekuatan memiliki keberanian untuk bisa memberi pernyataan yang sebenar-benarnya dan insyaallah hari ini kami tim kuasa hukum dari keluarga almarhumah dan juga kuasa hukum dari Danu akan berangkat ke polda ketemu dengan penyidik tanpa surat panggilan jadi ini adalah benar-benar niat dari Ramdanu yang didukung oleh semua keluarga besar untuk bisa memberikan pernyataan yang sebenar-benarnya guna mengungkap kasus pembunuhan Subang untuk itu saya dan tim kuasa hukum keluarga almarhumah dan kuasa hukum Danu memohon kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya yang sudah mengawal kasus Subang sejak dua tahunan lebih ini untuk bisa mendukung, untuk bisa memberi kekuatan, mendoakan agar kasus pembunuhan Subang ini bisa segera terselesaikan dan kami berharap para penyidik benar-benar serius dan benar-benar bisa menuntaskan kasus pembunuhan ini Alhamdulillah hari ini kita sudah tiba di Bandung dan kita rencana tidak lama lagi akan berangkat ke polda Jawa Barat untuk bisa menghantarkan, mengawal, mendampingi Saudara Ram Danu untuk memberi pernyataan yang sebenar-benarnya tentang kasus Subang Sekali lagi, mohon doanya karena ini adalah kekuatan yang perlu ekstra dan Danu masih harus terus kita dukung dan kita kawal agar Danu tetap berani, tetap eksis untuk menyatakan yang sebenar-benarnya karena kita paham perkara ini sudah lebih dari dua tahun sudah terlalu banyak saksi yang diperiksa bukti yang diamankan tetapi faktanya per hari ini kasus ini belum juga selesai untuk itu kita juga memohon nanti kepada penyidik polda Jawa Barat dan kepada pimpinan kepolisian untuk bisa mengamankan saksi kita menjaga saksi kita, memberi pengamanan khusus untuk bisa terjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan sehingga mampu untuk bisa memberi kesaksian pernyataan, pengakuan yang sebenar-benarnya demikian yang bisa kami sampaikan semoga ikhtiar ini diberi kelancaran kita semua diberi kemudahan dan kasus ini bisa segera terungkap tambahkan sedikit dari awal kami dari kuasa hukum Ramdanu dan keluarga bertekad untuk mengungkap kasus ini dengan seterang-terangnya sebenar-benarnya agar keadilan tercapai disini kita mendukung sekali apa yang menjadi langkah dari pihak polda Jawa Barat untuk menuntaskan kasus ini kita juga berharap dan berdoa kita juga memohon kepada warga seluruh Indonesia khususnya warga Subang untuk memberikan dukungan moral dan spiritual kepada Danu agar bisa membuka kasus ini dengan seterang-terangnya itu saja mungkin Pak Ketua demikian yang bisa kami sampaikan terima kasih sekali lagi teman-teman media mungkin ada yang mau bertanya ada yang izin bertanya Bang begini Bang ya pada hari ini kita semua merasa sangat bangga sekali terhadap sebuah statement yang memang disampaikan oleh kuasa hukum kedua korban tetapi kali ini juga kita mendengar bahwa dan ini sudah banyak diketahui dan banyak juga yang memberikan ragam komentar dari beberapa pemerhatikan kasus Subang bahwa ATS Law Bom disini selain daripada kuasa hukum pihak keluarga juga kuasa hukum Danu Ramdanu tetapi pada kesempatan kali ini kita kenapa sangat bangga karena ATS Law Bom disini kami rasa betul-betul menunjukkan niat yang sangat baik sekali untuk bagaimana bisa menegakkan keadilan untuk kedua korban nah selain daripada mendapatkan kuasa atau madat daripada keluarga korban apa yang melakar belakangi ATS Law Bom disini untuk bagaimana bisa membantu pihak kepolisian untuk menegakkan keadilan untuk kedua korban ya pertama-tama saya tegaskan bahwa kami membantu keluarga lemar humah itu dengan ikhlas tidak ada tendensi apapun tidak ada politik apapun dan tidak ada terkontaminasi dengan drama-drama atau berita-berita yang banyak kita dengar di luar sehingga dari awal kami berkomitmen kepada keluarga ingin menyelesaikan kasus ini membantu kepolisian untuk bisa mengungkap kasus ini para youtuber mungkin tahu bahwa banyak berita-berita di luar bahwa saya tim hukum ini dibohongi oleh klien dan lain-lain dan lain-lain tetapi itu tidak menggoyangkan niat kita untuk bisa kita bongkar masalah ini dengan secepat-cepatnya makanya kita ini selama dua tahun selalu berusaha kita melihat situasinya kita juga memonitor berita-berita yang disampaikan oleh saksi-saksi kami tidak goyang kami tetap mengucapkan bismillah untuk terus maju dan pada akhirnya kami bersyukur bahwa dua minggu terakhir ini kami intens datang ke Subang dan Alhamdulillah dibukakan pintu kekuatan untuk bisa kita bongkar perkara ini sehingga kita nawaitunya adalah lilai ta'ala untuk bisa membongkar masalah ini dan membuat masalah ini terang-benderang agar kepolisian juga segera menyelesaikan masalah ini terlepas itu nanti akan berdampak misalnya dengan klien kami itu adalah satu konsekuensi dan kami yakin kasus ini bisa terbongkar apabila ada salah satu saksi yang berani membongkar kasus ini dan Alhamdulillah kami syukuri klien kami Ramdanu dengan motivasi, kekuatan, support dari keluarga besar dia akhirnya membulatkan tekad untuk bisa membantu kepolisian untuk menyelesaikan perkara ini untuk itu kita mohon dukungannya yang luar biasa karena tanpa ada gerakan seperti ini saya yakin kasus ini akan terus berputar-putar bermanuver bermanuver menyampaikan berita-berita media kesimpang siuran semakin tinggi saya lihat beberapa media youtuber yang menganalisa menganalisa dan lain-lain kami sangat prihatin karena sampai hari ini kasus belum juga terselesaikan untuk itu kami mohon dukungannya juga mohon doanya juga dengan mengucapkan bismillah hari ini kami mendatangi Polda Metro Jawa Barat atau Polda Jawa Barat ketemu dengan penyidik untuk bisa mendampingi menghantarkan Danu untuk menyampaikan pernyataan yang sebenar-benarnya tentang kasus Subang sehingga harapan kami setelah ini penyidik akan lebih cepat penyidik akan lebih maksimal untuk bisa menuntaskan kasus ini demikian Kang Heri aduh ini Apakah ini adalah memang dengan tekad bulan untuk membuka sepenuhnya Atau dalam hal ini adalah buka-bukaan yang sebenarnya Berarti dalam hal ini adalah dan sebagai seperti alias itu Apakah itu memang dengan tekad bulan Yaitu misalkan keluarga dan juga keluarga malah rumah juga Dan kekuasaan hukumnya yang pertama itu Yang kedua, apakah dengan kondisi danu yang memang Kalau kita melihat dari kondisi sosial yang sederhana Kemudian segala sesuatunya yang ada dalam itu sederhana Ketika kemudian kita menilai membandingkan dengan mereka Dalam sebuah saksi, di lingkasih saksi-saksi yang terkemuka itu adalah kata berbeda Mereka uah dan sebagainya, mereka bos dan sebagainya Apakah ini juga akhirnya nanti ada imej bahwa Seakan indonesia malam bos yang cicak ke S2 ya ini Baik sementara itu dulu, terima kasih Terkait masalah ke depan seperti apa Kita akan lihat nanti setelah kita mendatangi Polda Metro Jaya Dan yang terpenting hari ini adalah Danu berkeinginan kuat Dan tidak takut lagi untuk menyampaikan kesaksian atau menyampaikan Koronologi yang sebenar-benarnya terjadi dalam pembunuhan kasus Subang Kita sangat mengenal Danu, teman-teman semua sangat mengenal sosok saksi-saksi Dan saya yakin kenapa Danu baru hari ini berani membuka Kita semua mesti memahami dan mesti paham bahwa Danu ini Sejak awal kasus Subang berjalan Terjadi sampai hari ini terlalu banyak Intervensi-intervensi yang kita lihat Yang dihadapi oleh Danu Sebagai contoh pada saat pemeriksaan dulu Masih ditangani oleh Pores Subang Itu Danu di luar dari agenda pemeriksaan yang resmi Danu lebih dari 15 kali dijemput-dijemput dengan Oknum yang menyatakan bahwa dia adalah penyidik Tetapi dalam perjalanan itu tidak ke Pores Melainkan ke lokasi-lokasi yang Danu sendiri tidak tahu Dan di situ banyak intervensi-intervensi yang Danu alami Sehingga dengan umur Danu yang sangat belia Yang masih muda gitu ya Menghadapi situasi seperti ini Pasti mengalami goncangan-goncangan dan lain-lain Apalagi membongkar kasus ini Mengakui dengan semua pengakuan yang sebenar-benarnya Dalam kasus ini, ini taruhannya sangat besar Makanya untuk itu kami memohon kepada seluruh media Seluruh rakyat Indonesia khususnya yang Sudah mengawal kasus Subang Mohon untuk kawal terus kasus ini Lebih intens lagi Kita dukung Danu Kita beri kekuatan Danu Agar Danu berani dan jangan takut Karena negara ini adalah negara hukum Gitu loh Hukum harus ditegakkan Keadilan harus dituntaskan Dan kedua almarhum harus mendapatkan keadilan Atas apa yang mereka alami sampai hari ini Keluarga besar almarhumah juga seperti itu Mereka sudah benar-benar trauma dengan tragedi seperti ini Alhamdulillah semalam sudah berpamitan Kita hadir lagi, kita jemput Danu Semua keluarga sudah mengikhlaskan Dan semua keluarga memberi dukungan Kepada Danu untuk bisa Memberi kesaksian pernyataan yang sebenar-benarnya Membantu kepolisian untuk menyelesaikan kasus ini Nanti perkembangan penyelidikan seperti apa Ya kita pasti akan Terus Menjaga posisi Danu Agar Danu terus bisa bersaksi Sampai ke pengadilan Sampai diputuskan oleh medis saking Demikian Dari pertanyaan Kang Yahya tadi Cukup? Bicir bang, satu bang Iya Dengan adanya kesaksian Saudara Ramdan Saya mewakili Intizen atau masyarakat Indonesia Kira-kira dari Bang Topan Berapa persen Di akhirat Bang Topan Kasus ini akan terungkap? Kalau niat kita Spirit kita Kita berharap 100% Kasus ini terungkap Karena Sampai hari ini Yang kita lihat Yang beredar itu adalah Kesaksian para saksi Yang tidak masuk ke dalam Inti poin permasalahan Saat ini Yang kami mau Hantarkan Klien kami di Danu Akan memberi Memberi pernyataan Yang benar-benar Masuk ke dalam Inti permasalahan Semoga ini bisa menjadi Kekuatan untuk Kepolisian Untuk bisa mengungkap Perkara ini Demikian Mohon maaf Pak Sekali lagi Menghat skema Penderasakan Abang ini Kemudian Saya menyebutkan Ketika Danu Akan membuka Segalanya Bongkar-bongkaran itu Artinya Danu juga akan Buntung Kepasian dan lain-lain Misalkan Seperti Sebuah kasus Ideizer itu Menjadi jese Apakah Danu juga Akan dijadikan Sebagai jese Ya kita Kita Melihat Perkembangan pendidikan Dan pastinya Ketika Danu Memang berani Membongkar kasus ini Dengan Seluas-luasnya Dan Sekiranya Nanti Danu juga Masuk dalam Lingkaran Kronologis Kejadian Pembunuhan ini Pastinya Kita juga akan Mengajukan Danu Untuk JC Dan mohon Perlindungan Hukum terhadap Saksi Danu ini Jadi kita akan Mengambil langkah-langkah Seperti itu Agar Danu Bisa Terus Digali Pernyataan-pernyataannya Terkhususnya Terkait Tragedi Pembunuhan Kasus Subang Yang sampai hari ini Menurut saya Masih Bias Dan Belum sampai Masuk ke dalam Titik permasalahan Sehingga Sangat lama Untuk diselesaikan Gitu Makanya ini adalah Satu kesyukuran Menurut kami Dari Seluruh Masyarakat Doa-doa Masyarakat Yang benar-benar Fokus Mengawal kasus Subang Mungkin hari ini Adalah bagian Dari terkabulnya Doa-doa Sehingga kita Terus Ikhtiar Kita terus Berbunajat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar Niat kita Untuk benar-benar Menyelesaikan Perkara ini Itu bisa Terkabul Kami semua Tim Kuasa hukum Keluarga Dan Danu Tidak ada Tendensi apapun Tidak ada Niat apapun Karena sejak awal Kita bantu Itu dengan Niat yang Ikhlas Lilah Sehingga Kami berharap Kasus ini Bisa segera selesai Agar Masyarakat Semuanya Bisa Mendapatkan Keadilan Karena sudah Dua tahun Lebih Memerhatikan Kasus Subhanahu Pada hari ini Abang sudah Menunjukkan Bahwa Abang itu Betul-betul Istilahnya Menegakkan Keadilan Untuk bagaimana Kedua korban ini Mendapatkan Sebuah Keadilan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selalu Selalu siap Barangkali Terima kasih Para media Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati